KAMU SAYANG AKU NGAK? KENAPA NGAK BISA TIDUR? Tanya Atlas lembut. Kepikiran Noah terus? Jawab Naila senduh. Aku suka gitu deh, Atlas. Kalo udah overthinking tuh, bener-bener kepikiran sampe nggak bisa tidur. Sini. Atlas merentangkan tangannya. Ngapain? Naila mendelik. Karena Naila banyak bertanya, Atlas pun langsung meraih kepala Naila dengan lembut dan menyandarkan kedadanya. Naila tersenyum tipis. Hangat tubuh Atlas membuatnya merasa lebih tenang di tengah kacau pikirannya. Naila tidak ingin mengangkat tubuhnya dari sana. Sudah terlanjur nyaman bersandar seperti itu. Apalagi kini Atlas juga mengusap kepalanya dengan lembut. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Itu akan membuat kita merasa lebih baik di situasi yang sedang tidak baik. Naila mengangkat dagunya untuk memandangi wajah Atlas yang berada di atas kepalanya. Kenapa? Tanya Atlas. Ternyata kamu nggak berubah ya? Masih bijak seperti dulu. Iyalah, emangnya kamu pikir aku Power Rangers apa? Pakai berubah-ubah segala. Atlas membalas dengan candaan. Sebelah tangannya kini ia letakkan di bawah leher Naila. Sebelah lagi di atas perut Naila. Memeluk Naila dengan lebih intim. Keduanya seperti lupa dengan status hubungan mereka saat itu. Atau mungkin memang sudah tidak ada yang peduli lagi dengan status itu. Naila menurunkan dagunya lagi dan kali ini mengecup tipis lengan Atlas yang ada di dekat lehernya itu. Kamu hati-hati ya. Aku nggak mau apa yang terjadi sama Noah itu terjadi juga sama kamu. Aku benar-benar nggak bisa bayangin. Jangan dibayangin. Balas Atlas. Aku serius, Atlas. Aku juga nggak lagi bercanda, Naila. Atlas meletakkan dagunya di atas kepala Naila. Matanya melirik jarum jam yang terus bergerak, Naila. Kamu besok ke kampus jam berapa? Besok aku nggak ada kelas pagi, cuma jam sepuluh. Kayaknya pagi-pagi aku mau ke rumah sakit dulu jengukin Noah, habis itu baru ke kampus. Jelas Naila. Kamu besok harus ke kantor pagi ya? Hmm, apa besok aku ambil cuti aja ya, biar bisa nemenin kamu? Janganlah, kan kamu baru mulai kerja. Nanti kalau dipecat lagi gimana? Kamu besok masuk kerja aja. Aku ke rumah sakit sendiri nggak apa-apa kok. Naila memastikan. Kemudian gadis itu memutar posisi tubuhnya untuk menghadap ke Atlas. Atlas, kamu sayang aku nggak? Atlas tersenyum mendengar pertanyaan Naila. Entah apa yang terjadi hingga gadis itu bersedia merobohkan semua rasa gengsinya. Apa karena ketularan mamanya Atlas hingga mulai suka belak-belakan juga? Atlas? Naila menarik baju Atlas. Jawab, kamu sayang nggak sama aku. Desak Naila sambil mengulang pertanyaannya. Atlas tertawa gemas. Benar-benar gemas melihat Naila yang super gengsi tiba-tiba berubah menjadi mode manja seperti itu. Atlas? Naila terus merengek. Sayang Naila. Jawab Atlas akhirnya. Emangnya, kapa sih aku nggak sayang sama kamu? Aku selalu sayang sama kamu, Naila. Naila nyengir lebar mendengar jawaban itu. Atlas menyisipkan anak rambut Naila ke belakang kepala saat menutupi wajah gadis itu. Naila merasakan aliran hangat di dalam darahnya, tapi bukan hangat yang membuatnya resah, melainkan hangat yang membuatnya merasa damai. Gadis itu menyandarkan lagi kepalanya di dada Atlas, mencium wangi tubuh laki-laki itu dalam jarak yang lebih dekat. Atlas merengkuh pinggang Naila. Kamu nggak boleh bersedih sendiri ya. Kamu bisa bagi semua perasaan kamu ke aku. Aku mungkin nggak bisa menyelesaikan semua kesedihanmu. Aku mungkin nggak bisa mengembalikan apa yang hilang dari hidupmu. Tapi aku jamin, aku bisa membuat kamu merasa lebih tenang. Dan aku pastikan, hanya aku yang bisa melakukan itu. Basic Atlas Atlas terus membelai rambut Naila. Jangan pergi lagi ya, Naila. Saat kamu pergi, aku nggak hanya membawa semua kesedihanmu. Tapi kamu juga membawa jiwaku. Selama kamu nggak ada, aku merasa hampa. Di tengah tempat yang seramai atau seberisik apapun. Tetap terasa sunyi kalau nggak ada kamu, Naila. Nggak ada yang bisa menggantikan kamu. Aku sudah mencoba mencari kemana-mana. Kamu mau janji untuk tetap bersamaku, kan, Naila? Hening Naila Atlas menurunkan kepalanya. Hmm, katanya insomnia. Dikelonin bentar langsung tidur. Gumam Atlas dengan sedikit kesal karena merasa semua ungkapan hatinya yang sudah ia rangkai dengan kata-kata indah tadi terasa sia-sia. Sebenarnya Atlas tidak akan keberatan jadi sandaran Naila sampai pagi. Tapi Atlas juga tidak mau jika nanti mereka berdua benar-benar ketiduran dan Mbak Lia melihat hingga jadi punya penilaian buruk terhadap mereka berdua. Maka Atlas pun menggendong tubuh Naila membawanya ke lantai atas. Tidak terlalu susah mencari kamar Naila karena di depan pintunya terpajang nama gadis itu. Atlas membaringkan Naila di tempat tidur. Hmm, benar-benar nggak kebangun udah diangkat-angkat gitu? Atlas geleng-geleng kepala sendiri. Ia menyelimutkan tubuh Naila, kemudian mengecup kening gadis itu. Tidak perlu lagu-lagu karena ia yakin Naila juga tidak akan bangun. Sebelum keluar dari kamar, Atlas menyempatkan untuk sejenak memperhatikan setiap sudut kamar itu. Ia melihat foto-foto mereka berdua masih ada di kamar itu. Partanda, Naila juga tidak pernah mencintai orang lain selain dirinya. Naila terbangun saat sudah pagi. Loh, kok aku bisa di sini? Naila kaget sendiri saat mendapati dirinya sudah berada di dalam kamar. Padahal diingatan terakhirnya, Naila tidur di dalam pangkuan Atlas. Apa jangan-jangan Atlas yang membawanya ke sana? Naila langsung turun ke bawah untuk memastikan. Tanpa Atlas yang masih tertidur di sofa dan Mbak Lia yang senyam-senyum sendiri. Mbak Lia kenapa senyam-senyum? Tegur Naila, itu Mas Atlas lucu banget pakai baju non Naila kayak gitu. Jawab Mbak Lia sambil cekikikan. Udah Mbak, jangan dilihatin terus. Nanti aku jemburu loh. Seloroh Naila. Hehehe, maaf non. Mbak Lia beralih ke dapur sementara Naila mendekati Atlas. Atlas? Ia menggoyang pelan tubuh laki-laki itu. Bangun, udah pagi. Atlas menggeliat sambil menggosok-gosok matanya yang sebenarnya masih perih. Naila, tolong teleponin Gala dong. Suruh Gala atau Pak Jake buat ngantar baju aku ke sini. Pinta Atlas. Bisa diledikin Gala kalau dia tahu kamu nginap di sini. Udah, kamu nanti pakai kemeja diri aku aja. Nanti aku cariin di lemari. Terang Naila. Cepat bangun Atlas, nanti telat loh. Masa karyawan baru udah telat-telat aja. Naila menarik tangan laki-laki itu sampai Atlas benar-benar berdiri. Atlas yang masih sempoyongan itu pun berjalan menuju kamar mandi. Saat melewati dapur, Mbak Lia kembali tertawa melihat penampilan Atlas. Atlas yang menyadari itu langsung malu dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Begitu keluar kamar mandi, Atlas melihat Naila sedang di dapur bersama Mbak Lia. Atlas, baju buat kamu aku taruh di kamar aku. Kamu ganti bajunya di kamar aku aja. Ada sisir sama parfum juga di sana. Ujar Naila. Tahu gitu, kenapa tadi mandinya gak di kamar kamu aja, Naila? Kan aku jadi ribet naik-naik tangga begini pakai handuk. Atlas mendomel. Mas Atlas, lucu juga ya, Non? Ucap Mbak Lia. Kadang lucu, kadang nyebelin juga. Balas Naila. Non Naila, kenapa gak nikah aja sama Mas Atlas? Kan pacarannya udah lama. Putusnya juga udah lama juga, Mbak. Balas Naila yang membuat Mbak Lia jadi bingung. Mbak, itu telurnya antar gosong lho. Naila mengingatkan Mbak Lia akan telur ceplok yang masih berada di penggorengan. Tidak lama kemudian, Atlas turun dari lantai dua dengan sudah berpakaian rapi. Nay, gimana OOTD aku hari ini? Naila diam mematung melihat Atlas pakai kemeja abu-abu dan celana hitam yang pernah dipakai oleh almarhum ayahnya 10 tahun yang lalu itu. Ketika badan Darren masih gagah-gagahnya, itu membuat Naila jadi seperti melihat ayahnya hidup kembali. Hingga tanpa terasa, air mata jatuh dari pelupuk matanya. Loh, Nay, kok malah nangis? Atlas mendekat. Gak apa-apa. Naila mengusap air matanya sendiri. Hei, kenapa? Atlas mengusap lembut pucuk kepala Naila. Aku cuma keinget Daddy aja. Dulu Daddy sering pakai baju itu. Tangis Naila yang membuat Mbak Lia jadi ikutan sedih mendengarnya. Atlas langsung memeluk Naila. Tidak akan membiarkan gadis itu menangis sendiri. Selamat menikmati.